Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo hai bunda dan teman-teman Selamat datang kembali di channel Uma Zaid dan Zabib Masya Allah Uma rindu banget nih sama teman-teman semuanya Karena udah lama banget ya Nggak upload video Udah lebih kurang mau 2 bulan kayaknya nih Teman-teman nggak upload video ya Uma Zaid dan Zabib Dan Alhamdulillah hari ini Uma bisa upload video lagi Jumpa lagi sama teman-teman semuanya Masya Allah Uma seneng banget loh teman-teman Padahal nggak jumpa ya Tapi nggak tau deh Kalau udah upload video itu kayaknya seneng banget gitu loh teman-teman Oh ya ini kegiatan Uma diawali sekitar jam 10an gitu ya Jadi ini tuh Uma lagi jemur pakaian Kalau teman-teman bingung kok jemur pakaiannya udah jam 10 gitu ya Padahal cuma ibu rumah tangga gitu ya Jadi disini tuh teman-teman beberapa hari ini Udah mau satu mingguan lah kayaknya nih Paginya itu agak gelap gitu teman-teman Jadi keluar mataharinya atau udah terangnya itu sekitar jam 9 atau jam 10 gitu Jadi pagi-pagi tuh kayak mau hujan aja gitu Takutnya nanti pas Uma jemur pakaian eh harinya hujan gitu Makanya nggak dijemur Jadi kalau udah panas kayak gini baru deh Uma jemur Dan biasanya sebenarnya sih kalau buat nyuci itu dibantu ya sama buyanya anak-anak Tapi tadi tuh beliau lagi ada kerjaan sekolah yang nggak bisa beliau tinggalkan Jadi beliau sibuk teman-teman beberapa hari ini Dan juga teman-teman yang punya anaknya di sekolah pasti tau ya Kalau sekarang itu anak sekolahan gitu ya SD, SMP nggak tau deh ya Pokoknya anak SD gitu lagi sibuk ujian Makanya beliau tuh kayak ngerja target gitu loh teman-teman Ngerjain nilainya anak-anak Nah ini lanjut ya Uma jemur pakaiannya Tadi tuh udah dijemur ya teman-teman ya Yang ronde pertama Jadi hari ini tuh Uma nyuci sebenarnya ada 3 ronde teman-teman Masya Allah banyak banget ya Tadi tuh ronde pertama udah dijemur ya Yang selimut-selimut Terus ronde kedua pakaian Dan ronde ketiga pakaiannya anak-anak Jadi emang Uma pisah ya teman-teman Biasanya nyuci-nya Karena kan tipe pakaian itu beda-beda ya Kalau selimut itu emang tipenya besar Makanya selimut aja Terus juga pakaian kami Ini Uma sama Buya itu kan tipenya beda lagi Sama pakaian anak-anak Pakaian anak-anak tuh Emang pisah lagi nyucinya Karena pakaian anak-anak itu kan kecil-kecil ya Takutnya kalau disamain nanti gak apa ya Takut rusak gitu loh teman-teman Pakaian anak-anak takut melar-melar gitu Makanya dipisahin Nah tadi tuh Uma lagi jemur pakaian Anak-anak riway banget Di dalam ternyata ada kasus Ini loh si adek Zabib Tumpahin air yang ada di teko itu Katanya tuh tadi udah Uma lap-lap ya Ini abang Zaid dia minta cariin mainannya Uma kalau udah minta cariin mainan gitu Uma bingung teman-teman Abang Zaidnya ngupil tadi ya Uma bingung gitu Karena mainan anak-anak tuh kadang Kayak Bang Zaid gitu ya Anak cowok tau lah teman-teman ya Dia tuh naro mainan tuh kadang di luar mainnya Kadang dalam kamar Nah dicarinya Terus ditanya ke Uma Mana tau kan ya Mana tau Uma bang Kadang gak tau Uma Katanya Di mana Uma ininya Kepala mainannya Kan itu kan Apa ya Mobil-mobilannya itu Nah kan itu terpisah tuh Kepalanya Kepala atau apa sih ya Pokoknya itulah ya Jadi dia tadi tuh nanya teman-teman Uma bingung banget deh Kalau udah nanya soal mainan tuh Gak tau dia mau jawab apa Coba Bang cari dulu Gitu aja deh Uma bilang Karena Uma bener-bener gak tau gitu Mainan anak-anak tuh Kadang kan dia yang main ya Kalau emang tau Misalnya Uma susun Uma tau dimana Ya Uma kasih tau Tapi yang itu tuh emang gak tau Uma udah beberapa hari ini tuh Gak keliatan Jadi gak tau deh Tadi Uma bilang Tapi Alhamdulillah Bang Zaidnya bisa ngerti sih Nah ini karena Uma Juga udah sibuk Lipat-lipat pakaian Eh bukan pakaian sih Maksud Uma Ini tuh Apa ya teman-teman ya Lap tangan gitu Yang udah Uma angkat tadi Ini dibantu juga Sama anak-anak Masya Allah Jadi Alhamdulillah teman-teman Beberapa Semencak Bang Zaid Udah mulai besar ini mungkin ya Dia tuh kalau Uma Lipat pakaian gitu Dia tuh kayak mau ikut gitu lah Teman-teman Kayak mau bantuin Terus Uma pernah nanya Kenapa Abang bantuin Uma Jadi dia tuh pernah jok gini Teman-teman Iya nanti Umanya Nanti Uma capek Kasian Abang katanya Masya Allah Itu kayak Terharu gitu kan ya Teman-teman Anak kita Ya teman-teman tau lah ya Uma Enak-enak cuma cowok Dua-duanya Uma tuh pernah mikir gini lah Teman-teman Anak cowok Pasti gak akan tertolong deh Kayaknya kerjaannya Pasti semua kerjaan tuh Bakalan di Uma Kecuali kalau teman-teman Yang punya anak cewek Mungkin beda lagi ya Tapi ternyata Masya Allah Dari kecil udah kelihatan Dia tuh pengen bantuin Uma Mudah-mudahan ya Bangsa ini istiqomah Bisa bantuin Uma terus Maksudnya tuh ya Mandiri lah ya Teman-teman ya Setidaknya mandiri dulu Kayak lipat pakaiannya Bisa sendiri Nyuci pakaiannya bisa sendiri Nyuci piring Atau apalah Pokoknya yang mandiri aja deh Gitu ya Mudah-mudahan ya Amin Lanjut ya teman-teman Disini Uma Nyusunin piring-piring Tadi itu pagi Udah Uma cuci Jadi emang sengaja teman-teman Gak Uma masukin dulu Kedalam Kedalam lemari piring ini Karena Itu kan basah ya Kalau abis dicuci gitu Takutnya nanti Lemari piringnya Cepet apa ya Kalau udah basah gitu kan Gak enak ya teman-teman Kayak banyak kotoran gitu loh Kayak banyak apa sih ya Istilahnya ya Pokoknya gitu lah ya Uma juga susah nih Ngejelasinnya Makanya itu Uma Apa namanya Uma taruh dulu di keranjang Kayak gini Di belakang gitu ya Di area belakang Setelah udah kering Baru deh dimasukin Kedalam lemari piring Nah teman-teman Jangan salfok ya Lemari piring ini tuh Berantakan tadi ya Itu tuh Sebenernya udah disusun Teman-teman Tapi karena Itu tuh bisa dijangkau Sama anak-anak Bisa dibuka-buka Sama anak-anak Jadi itu tuh seng banget Jadi mainannya Abang Zaid dan Dedek Zabib Sering dibongkar-bongkar Terus Sering dijadiin mainannya Gitu lah ya Nah itu di bagian atasnya Itu juga berantakan Teman-teman jangan salah ya Jangan salfok ya Teman-teman ya Karena itu tuh Emang bener-bener Apa ya Jadi tempat mainan gitu loh Kadang udah disusun Tapi berantakan lagi Udah disusun berantakan lagi Ya sudah lah ya Namanya juga Anak-anak kan teman-teman Nikmati aja proses mereka Masih menjadi anak-anak ini Ntar kalau udah besar Pasti mereka gak akan Berantakin lagi deh Oke lanjut ya Disini Uma Mau potongin ini Daun bawang Sama seledri Sebenernya itu Ya sebenernya itu Sebenernya ini tuh Udah Uma beli Dari hari Sabtu kemarin Teman-teman Jadi udah dicuci Bersih juga Terus udah dikeringin juga Jadi belum sempet Dipotong-potong gitu loh Biasanya sih Uma potong langsung Teman-teman ya Tapi karena hari Sabtu Sama hari Ahad itu Uma ada kegiatan di luar Uma ngajar diri Salah satu rumah Quran Yang ada disini ya Teman-teman ya Sekarang Teman-teman ada gak sih Yang daerahnya Dekat timbulan atas Dan sekitarnya Atau pada ngaruh deh Kalau ada teman-teman Punya anak gitu ya Atau keluarga Yang pengen masuk rumah Quran Boleh deh Gabung sama rumah Quran Uma ya Namanya rumah Quran Fadliya Turiski Atau RKF Boleh banget ya Gabung Di timbulan atas Tempatnya teman-teman Di dekat BMT Ayasi Nah lanjut ya Teman-teman Yaki video Ini Uma lagi potong-potongin Itu tuh ada beberapa Daun bawangnya Tadi yang udah menguning Padahal sekarang tuh Harga daun bawang Mahal banget loh Teman-teman Masya Allah Ini tuh Uma beli Kemarin tuh ya Kalau Uma gak salah Sama seledri Itu 9.000 semuanya Padahal biasanya tuh Satu potong Satu potong Satu ikat gede gitu Ya itu biasanya kan Cuma 2.000an ya Tapi kemarin tuh Uma beli 5.000 Sama 4.000 Uma lupa Yang 5.000 Yang entah daun bawang Entah seledri Pokoknya 9.000 gitu lah Totalnya Sebenernya sih agak rugi juga Sebenernya ya Ngeliat Apa sih daun bawangnya Itu ya udah banyak menguning Karena kan gak bisa dipakai ya Teman-teman Itu biasanya Uma buang Tapi ya gimana lagi Itu bukan rezeki kita ya Rezeki kita yang bagusnya aja deh Alhamdulillah Masih ada ini Dan teman-teman tau gak Yang daun bawang itu Eh daun bawang Iya daun bawang itu kan ada Itu ya Ada akarnya itu Akarnya itu Uma tanam juga loh Teman-teman Di dalam pot Jadi alhamdulillah Udah serik banget Melakuin kayak gitu Dan alhamdulillah Bisa berhasil Dan bisa dipakai juga Jadi sering bawang mau pakai Buat basah Bawang Atau sayur Atau segala macemnya lah Kebantu banget lah Pokoknya kalau Stok doan bawang Mau habis Nah ini lanjut seledri ya Teman-teman ya Seledri ini juga Dipotong-potong kayak gini Seledri ini Biasanya serba guna juga kan ya Teman-teman Buat sayur Dan segala macemnya Nah itu tadi Mau ganti pisau nya ya Tadi itu pisau nya Agak kurang tajem gitu Dan yang ini tuh Yang tajem banget Pisaunya masya Allah Sati hati juga ya Tapi ini tuh pisaunya Bagus loh teman-teman Ini pisaunya Warnanya kece-kece banget Jadi ini tuh pisaunya Enam ya Enam buah Dalam satu paket itu Ada pisau yang Besarnya juga Terus juga ada Yang ukuran kecil Ada gunting Sama satu lagi Buat ngotong Apa ya Yang kayak gerigi gitu loh Teman-teman Pokoknya ada enam gitu Nah kalau teman-teman Pengen juga nih Punya pisau kayak gini Teman-teman Cek ya nanti Di description box Bakalan Uma lampirkan Bakalan Uma cantumin disitu Karena harganya sekarang Tuh lagi murah banget Uma ingat banget Waktu itu Uma beli Sekitar 50 ribuan gitu Ternyata tadi tuh Uma cek ya Di Sopi ya Tempat Uma biasa beli itu Harganya sekarang 38 ribu lah teman-teman Lumayan kan ya Tuh Secantik ini teman-teman Masya Allah Cantik banget tuh Uma suka banget warnanya Di warna itu Nggak cuma pink aja Satu paket itu Ada warna biru juga Ada warna ungu Ada warna apa lagi ya Pokoknya Krem juga ada deh Kalau nggak salah Pokoknya enam warna gitu lah Teman-teman ya Pokoknya ini tuh Bermanfaat banget Dan Uma rekomendasikan banget deh Buat teman-teman Yang pengen punya pisau cantik Nih kayak gini nih ya Teman-teman ya Teman-teman langsung aja ya Cek di description box Teman-teman Check out aja langsung Karena sekarang tuh Harganya lagi murah banget Masya Allah Oke lanjut Kegiatan selanjutnya Tadi itu udah selesai Dipotong-potong Terus juga udah Memasukin dalam tempat yang kecil Kayak gini ya Teman-teman ya Biar nanti ngambilnya Mudah Kalau tempatnya gede gitu Kan payah yang ngambilnya Jadi ini tuh bisa Nanti dipake Buat masuk bakwan Sayur Dan segala macemnya lah ya Nah taruhnya di freezer ya Teman-teman ya Biar dia beku Terus juga tahannya lama Oke teman-teman Sekian dulu video Ya bye-bye Maaf-maaf ya Apabila ada salah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton